Pemirsa, berkas kasus Ratna Sarumpai telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kami Siang. Ratna ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran hoaks atau berita bohong tentang penyerangan terhadap dirinya hingga babak belur. Ratna Sarumpai tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kami Siang. Dengan pengawalan ketat, Ratna langsung memasuki ruang seksi tindak pidana umum. Secara terpisah, berkas berkara dan barang bukti Ratna sebanyak satu kotak diserahkan terlebih dahulu oleh kepolisian. Kasus dugaan penyebaran hoaks oleh Ratna ini telah dinyatakan lengkap alias P21 atau resmi naik ke tingkat pengadilan setelah berkas administrasi Kejaksaan selesai ditandatangani. Ratna Sarumpai dikenakan Pasal 14 UU No. 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 mengenai UU ITE berkait penyebaran berita bohong penganiayaan. Ratna pun terancam hukuman 10 tahun penjara. Evaluasi daripada berkas perkara Ibu Rana Sarumpet. Jadi surat kemarin sudah menyatakan bahwa secara formal dan material sudah lengkap atau dengan kode P21. Jadi kemarin sudah kami terima surat P21-nya dan untuk hari ini kita akan menyerahkan tersangka dan barang bukti sebagai tanggung jawab penyidik.